Oh, gede-gede. Iya kan? Waduh. Lari ini. Hei, kuat kan tuh? Sion! Bedua, bedua, bedua. Ini bodi paling proporsional. Kalau binaragawannya ada nanti kok? Ada. Ini juga ada binaragawan, tapi ini yang natural. Wah, ini mah. Bedua, bedua, bedua. Ini 200 juta baru anjingnya doang? Eee... Udah sampai sini belum? Belum kok. Belum lah, ongkos kirimnya berapa ini? Ongkos kirimnya nih kosnya spill aja nih kok. Satu anjing ga ya? 70 juta kok. 70 juta satu anjing? Udah sama karantina? Ini dia, bom empatnya ga keangkat kok. Udah gila. Boknya doang nih segera gini. Iya. Gak ada kennel bok yang cukup buat dia kali ya? Gak ada. Gak ada, makanya dia pakai kayu. Tuh. Talinya gapapa pun. Kecuali pakai e-collar masih gapapa. Iya. Kalau berani kalau mau pakai e-collar. Jadi pas dia mau deket, langsung pencet. Tuh liat ototnya. Bodi. Kering. Udah pecah. Dia pengen nyamperin terus. Iya otot, otot bahunya itu tuh. Ini berapa kilo ya kira-kira ya? Ini hampir 70 kok. Hampir 70 juga ya? Iya 68 kurang lebih. Wih deh liat. Masih keren lah ini. Rojo emang ga malu-maluin biar ada di Thailand. Masih keren. Masih keren juga aja. Iya. Nah karena ganteng kok Rojo ya. Masih keren. Masih keren. Masih keren. Masih keren banget liat di belakang gua. Iya. Hari ini gua pakai baju spesial. Karena gua mau ketemu sama ku Ami. Si duet Tato. Udah punya otot sekarang nih. Oh ya. Jadi bisa pakai baju begini. Ini ku Ami ini lagi masukin anjing baru. Ada sekitar 8 atau 9 ekor anjing burbul. Langsung dari Afrika men. Ya. Kalau yang kemarin sudah ada dua ekor ya. Kalau ga salah ya. Ada import dari Thailand. Kali ini masukin langsung dari Afrika langsung. Daerah asalnya burbul. Ya. Jadi bener-bener serius. Jayaan 8-8 dok ini mau ngembangin burbul di Indonesia. Yuk kita langsung unboxing. Karena baru datang semalem. Kita unboxing dari kandangnya. Dapatkan kebutuhan Anambul kesayangan anda. Hanya di Pet Station BSD City. Kote Parra. Tafaya. Oke,ub Right. Ini Ku Aming. Juga lagi pembukaan, opening. Buat channel Youtubenya, grav prefer св не. Jayaan 8-8 Dok. Oke saudara bersama Ku Aming. 이게 duet Tato. Jadi gue sengaja kan ini pakai baju begini. Biar pamer Tato juga, however. Oh! Ya, ini Ku Aming terkenal di duet Tato. Jadi kemarin konten sebelumnya, banyak yang komen tuh duet tato, duet tato, katanya. Jadi anjingnya udah 2 minggu masuk sini. Anjing di karantina 2 minggu. Nah, di sini ini baru 2 hari nih kok. Baru 2 hari? Baru 2 hari. Jadi ini masih fresh nih. Masih fresh. Dan ini gue yang pertama nge-vlogin, nge-vlogin. Ini yang punya aja belum konten ini. Ini belum mulai konten tuh, lihat tuh. Belum. Karena kemarin datengnya kan kurang lebih kamis, ya Jumat ya. Jumat dini hari ya berarti ya, Jumat dini hari. Jumat dini hari baru masuk ya? Iya. Maka kita gak sempet ngonten malam kan, gak bisa ambil gambar. Ini gue putar dulu. Oke. Nah, cuman ini kita, sorry kok, belum bikin pelang nama lagi bikin. Bikin pelang. Iya, belum jadi pelang namanya. Belum jadi ya. Mana ini yang baru? Ini yang pertama-tama kan, ini yang kemarin-kemarin. Yang udah punya anak kan ini kan? Iya, ini Sakira. Ini Sakira ini? Iya. Ini import Thailand ya? Ini Thailand. Lalu ini? Ini Rojo. Ini si Rojo. Iya. Ini maskotnya. Iya, maskot kita. Tapi nantinya kemungkinan akan kegeser nih maskotnya. Maskotnya jadi banyak. Enggak lah, nanti kemungkinan nentuin lah. Ini siapa ini? Ini Kelly. Kelly, ya. Ini indukan kita juga. Gede banget kayak jantan. Iya. Ini keker. Keker ya? Iya. Ini diesel. Si diesel. Jadi sebelumnya ada punya empat ya? Tadi sebelumnya ada empat indukan, dua anakan. Dua anakan. Iya. Ini? Nah, ini yang baru nih. Oh, ini baru. Ini baru. Ini umur berapa ini? Ini umur belum setahun kok. Kurang lebih 10 bulanan. Oh, jadi masuk 7 ekor campur? Campur, campur. Karena kan kita milih betinanya itu benar-benar yang masih muda, yang masih fresh. Oke. Jadi belum afkir kok. Oh, ini baru nih. Nah, ini 10 bulan. Kari ini namanya kok. Ini? Nah, ini juga baru nih kok. Oh, ini jantan. Jantan. Mau dilihat keluarnya nggak coba? Nanti kita keluarnya satu-satu. Oh, oke. Ini zambuka. Itu zambuka. Iya. Ini baru juga nih. Ini betina. Ini namanya Briana. Briana. Iya. Lu hafal ya? Kan prosesnya agak lama. Ini anakan kok. Anakan Ken Corso kita yang kemarin. Oh, ini Ken Corso. Iya. Matanya Ceriai. Iya, Ceriai. Nanti kita akan operasi. Nah, ini betina juga. Ini Al-Syadai. Al-Syadai? Iya. Betina. Ini umurnya kurang lebih satu tahun enam bulan. Oke. Jadi emang kalau betina kita sengaja ngambilnya masih fresh. Masih perawasan. Iya. Ini anakan Frenchy kita yang kemarin. Ini yang masih kecil-kecil. Iya. Ini? Ini jantan. Wih, gede ini. Ini Retrover. Bentar, saya beresin. Retrover? Iya. Apa tuh? Namanya Retrover. Oh, namanya. Iya. Ini dari semua yang masuk. Dari kali ini yang masuk. Ini yang paling tinggi kok. Yang gede ya? Paling tinggi, bukan paling gede. Kalau paling gede, nanti ada yang lebih gede lagi. Ada. Ada yang lebih gede lagi. Yang paling tinggi. Umur berapa ini? Ini umur tiga tahun. Iya, tiga tahun. Iya. Nah, ini betina. Ini Tessa. Tessa. Umurnya dua tahun juga. Jadi emang benar-benar betina yang kita ambil benar-benar masih fresh. Belum pernah beranak? Belum. Belum ya? Belum. Ini pit bull. Ini pit bull si panda. Bully, bully, bully. Nah, ini yang akan ke depannya mungkin jadi maskot kita kok. Ini paling gede ini. Iya. Ini sion. Ini gede. Ini paling gede. Umur berapa ini? Ini umur empat tahun. Empat tahun ya? Iya. Sudah mature ya? Iya. Kepalanya udah tuh. Iya, iya. Ini di dalam kandang. Ini kita mau keluarin mana dulu nih? Bebas. Kok Bobi mau lihat yang mana? Dari ujung sana atau ujung sini? Ujung sini, oke. Kita keluarin sision dulu ini. Yang paling terbesar. Berapa kilo berapa? Ini 76 kok kurang lebih. Sudah timbang? Kurang lebih lah laporan dari sana ya. Sampai di sini kita belum timbang. Oh, pasti susut ya biasanya ya? Iya, karena kemarin juga agak harus kuruskan. Perjalanan dari Afrika berapa lama ya? Dua malam. Dua malam? Transit-transit ya? Iya, jadi dari Johannesburg. Dia transit ke Doha. Doha CGK. Waduh. Terbang berapa jam itu ya? Iya, kurang lebih 18 jeman lah. Waduh. Jelainnya lebih besar. Dia dari Afrika ke sini nggak adaptasi suhu ya? Apanya? Adaptasi suhu. Nggak sih harusnya, karena kan di sana juga panas kok. Di sana panas ya? Iya, di sana panas. Ini dari yang kiriman kemarin terakhir, yang The Base ini. Nah, keunggulan anjing bubul ya seperti ini kok. Anjing baru datang pun friendly ke kita, nggak takut untuk deketin. Padahal kan kita baru pertama kali ke tempat. Dan kalau misalnya kok Bobisan nggak ngerti karakterannya, ini berani nggak deket kayak gini? Nggak berani lah. Dengan bodi kayak gini. Ini gue demen bodinya kekering nih. Iya. Trocken. Nah, kalau demen yang kering, nanti ada yang lebih kering. Ini belum, ini proporsional. Ini proporsional. Ini gue demen bodi begini nih. Iya. Tapi nggak gemuk. Nggak basah. Iya. Nanti ada yang lebih kering. Lihat, pinggangnya tuh ada, tapi dia punya iga. Nggak kelihatan. Iya. Sama, aduh, aduh, aduh. Woy, kuat nggak lo? Minta bantuan dong. Makanya kenapa ini saya bilang yang terbaiknya dari kiriman kita kali ini, ini bodi paling proporsional. Kalau binaragawan ini ada nanti kok? Ada. Ada. Ini juga ada binaragawan, tapi ini yang natural. Wah, ini mah. Berdua, berdua, berdua. Berdua, 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 berdua. Nah, ini tetap kelihatan tulang, karena kan kemarin dia sempat puasa. Ini menurut gue sih nggak kelihatan. Bagus banget ini. Tinggal lebih di, oh, dilihat tuh otot depannya, sepiranya, udah kelihatan. Tahu nggak kok, kemarin ini saya infoin sama Kenel Afrika-nya, dia bilang apa? Dia sampai titip pesen, tolong untuk yang ini lu jaga baik-baik ya. Karena ini yang terbaik yang gue kasih ke lu. Ini kira-kira harga berapa ini? Ini kalau harga dari sananya ya, kurang lebih. Sampai semua sampai di sini, 200 lebih kok. 200 lebih? Iya. Buk, buset. Gede banget kepalanya. Iya. Gede ini, gede. Makanya tadi kan, Koba Wiesan bilang maskotnya Rojo. Saya bilang maskotnya bisa kegeser. Rojo sama dia kalau gede? Kalau untuk gede mungkin mirip kok. Tapi proporsional badannya ini lebih oke. Kalau Rojo mungkin lebih agak gemuk ya. Si Rojo lebih banyak. Iya. Ini keker ya? Rojo belum pecah. Iya. Kalau ini udah... Dilariin kali. Hah? Dilariin ya? Iya. Kakinya liat kok. Kayak harimau gak kakinya? Iya, gila. Kalau di kamera mungkin gak gitu keliatan kok. Mesti di... Ituin. Mesti ada perbandingan. Liat sama kakinya si Udi aja tuh. Iya, benar. Tuh. Gedean mana sama kakinya si Udi? Mundurin, mundurin. Mundurin, mundurin. Enggak, gak maksudnya mundurin sejajar. Anjingnya, anjingnya mundurin. Nih, kakinya. Kakinya. Ya rapetan kakinya sama kaki dia. Nah, tuh. Oh, lihat. Gedean mana coba? Wah, lihat-lihat. Gedean, ketarik-tarik. Oh, stay. Stay, stay. Gila, ya. Dia gak bisa bahasa Bandung, Jawa gak bisa. Afrika, Afrika. Afrika. Googlein dulu bahasa Afrika gimana. Icing, Icing. Icing, Icing. Dan ini, kalau dia stand, tegak kok. Iya. Kepalanya. Ini suratnya diakuin parking gak, deh? Belum. Belum, ya? Belum. Nanti ke depannya mungkin kok, ya. Kita lagi usahain. Ngeri ini. Kemarin sih, info terakhir, FCI udah mau masuk ke meeting untuk akuin ini. Oh, jadi burbul ini masih belum diakuin, ya? Belum. Belum FCI. Tapi udah mau masuk ke meeting untuk dia bisa masuk. Dia gak suka bola, ya? Belum kok. Baru adaptasi dia di sini berapa hari, nih. Ngeliat orang, disana hitam-hitam, disini putih-putih, gitu. Mantap ya, ngeliatnya kok, ya? Kalau ini gak usah dibandingin, udah pasti. Kepala si Udi sama kepala ini pasti gedean ini. Iya, gedean ini, gila. Iya, mah. Kepalanya pop-pop ini. Jadi berubah gak lu? Lebih mana yang lu sayang ini? Rojo apa ini? Sayang semuanya, lah. Harus sama-sama. Jadi bingung, itu bagus, ini Pak. Apalagi anjingnya pada nge-nge-nge-nge. Dia gak tinggi, ya? Gak, gak tinggi. Tapi dia gede. Proporsional. Iya, bener. Kalau yang tadi Red Rover saya bilang, anjingnya gak tinggi. Oh, itu lebih tinggi. Iya. Bisa bareng gak keluarin? Rover. Galak kok, yang ininya agak galak. Oh, galak. Kalau ini sama jantan galak. Iya. Makanya lu gak boleh talinya begitu, mesti dicok. Karena sekali pendek pasti ada yang... Mesti dicok, jadi dia gak bisa narik. Jadi ada yang... Gila. Nah, asiknya merah anjing ini seperti ini, kok. Friendly. Iya kan? Keker. Friendly. Gak galak ke orang. Iya. Iya. Coba Red Rover segede gini, berani gak deketin? Kalau gede sih berani. Cuma kalau galak ya gak berani. Gila, ya? Lebar banget ini badannya. Mastiffnya Afrika ya? Iya. Jadi ini dikembangin dari bulmastiff juga kayaknya. Mungkin kali kok. Iya. Tapi Amerika sudah akuin kok. Amerikan AKC. Iya, AKC udah akuin. Cuma badan cepet ya. Iya. Ini 200 juta baru anjingnya doang? Udah sampai sini, Bang? Belum kok. Belum lah, ongkosnya kirimnya berapa ini? Ongkos kirimnya nih kok, saya spill aja nih kok. Satu anjing gak ya? 70 juta kok. 70 juta satu anjing. Udah sama karantina? Udah, kurang lebih udah sama karantina. Jadi ya. Kalau tiket dia ya, daripada tiket gua kesana ya? Kok, kalau kita bilang mahal, kemarin awal-awal saya juga masih gak, kok mahal amat gitu ya? Iya. Boknya kita angkat kok, bempatnya gak keangkat kok. Bok? Boknya itu, boknya tuh tuh. Wih dih. Kita ngangkat bempatnya gak keangkat kok. Wih dih, ini disimpan buat kenang-kenangan nih nih. Jadi boknya nih, ya kalian bisa lihat nih. Tuh, boknya tuh. Ini ada yang kecil, ada yang gede ya? Iya, yang kecil betina. Yang kecil betina tuh. Oh, dia kirimnya pakai begini tuh. Rapi sih, boknya rapi. Iya, iya. Iya. Ada tulisan tuh, please give me water. Ini bener-bener dihitungin sekali, mas kapainya mantep banget ini. Oh, ini mas kapainya repot banget kok. Sempet kan, kok Bobby tau sendiri sempet ketunda dua kali kan? Oh, karena... Arusnya kan awal Juni kan? Sempet ketunda dua kali karena boknya ukurannya salah lah. Oh, gitu. Gak boleh, sembarangan ini gede banget nih. Ah, ini dia, bempatnya gak keangkat kok. Gila. Boknya doang nih, segera gini. Iya. Gak ada kennel bok yang cukup buat dia kali ya? Gak ada. Mesti bikin ya? Gak ada, makanya dia pakai kayu. Udah. Ini kayak ngirim harimau ini. Iya. P7 gak bisa ya? Gak bisa. Hancur, gue takutnya sih. Aduh, apas. Takutnya hancur. Dia mau kemana ya? Udah. Mau main dia kok. Yuk, kita lihat yang satu lagi yuk. Oke. Sekarang kita kasih lihat yang binaragawan. Kalau tadi kan kok Bobi bilang ini udah cukup menawan. Udah cukup berotot. Ini kita kasih lihat yang benar-benar berotot kok. Tapi emang agak kurus. Agak kurus ya. Wan. Zambuka, Wan. Zambuka. Zambuka. Itu ototnya kenceng. Iya. Nah, ini Zambuka kok. Ini umur berapa? Ini umur 2 tahun lebih kok. Anjing. Dia punya back. Ototnya kerebat. Iya. Jadi bener. Nah, kalau kok Bobi tahu. Ha? Teman-teman, teman-teman youtuber tahu nih. Teman-teman kok Bobi pada tahu. Boleh search. Ini ada gen dari... Bullet. 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 Bullet itu championnya Afrika. Oh. Bullet. Nah, ini ada gennya. Ini cucunya. Cucunya. Tapi ini masih muda. Iya. Belum mateng. Makanya badannya belum bulat kayak tadi. Tapi itu gangan. Coba ngeliat dia kalau lagi. Narik kok ototnya kok. Itu enggak. Dia keunggulannya di back-nya dia. Tidaknya tuh. Iya. Otot back-nya ini nih. Lihat otot pahanya. Kita jarang sekali lihat otot paha. Orang sampai bersepir. Dia enggak pernah miss leg day. Tuh. Tapi kepala kalah gede. Kepala kalah gede, benar. Kepala kalah gede. Dia belum mateng deh. Gak semateng tadi. Iya. Nanti ini kepala masih bisa gede lagi. Ini belum kawin kali. Lihat otot kakinya kok. Waduh. Hah? Iya. Jarang kan anjing kelihatan sampai otot kaki begitu. Iya. Dan stand dia benar-benar tegak kepalanya. Gila. Dia main back-nya kuat. Dapatkan kebutuhan anak-anak puluh kesayangan Anda. Hanya di KGP Pet Shop. Bersama Asuk, Apik. Ini berapa kilo ya kira-kira ya? Ini hampir 70 kok. Hampir 70 juga ya? Iya. 68 kurang lebih. Cuma ini agak drop ya. Karena kan kemarin puasa kelihatan agak kurus. Kita lagi push lagi. Makannya rakus gak? Makan kita jaga sih ya. Gila badannya. Tapi kalau binaraga lebih binaraga yang tadi. Lebih proporsional kan? Lebih gede. Tapi kalau otot. Lihat tuh pahanya tuh gila ini. Bersepir ya? Bukan kasih lihat pantat ini. Kasih lihat paha ya. Wah. Zoom dulu dia. Ada sangka kasih lihat pantat. Ini lagi gak proporsional ya? Dia punya kepala. Bodi lebih gede. Kepala ya? Udah. Lihat tuh. Ya? Masih belum matang ini loh. Masih. Karena masih muda kok. Masih muda. Ini kurang lebih masih seumuran rojo kok. Baru dua tahunan. Ini ya. Dan belum kawin. Mesti kawin dulu nih. Iya. Wah. Stennya enak banget kan? Dia mukanya lebih clean. Sejak pada yang tadi. Yang tadi kerutannya itu ya? Tapi ini mesti lebih gede lagi. Kasih mantelor yang banyak. Iya. Boleh jadi nih. Kita tunggu lima bulan lagi. Tiga bulan lagi. Bulat nih. Uh. Lihat tuh ya. Sepir ototnya. Pahanya ya. Tapi jangan pelan ototnya loh. Iya. Maka... Gede-gede bulat. Lemak. Maka kita jaga makanan. Kita gak terlalu push. Mesti latihan nih nih. Iya. Latihannya mesti kenceng. Kalau treadmill pake treadmill. Itu aja tuh mobil tuh nganggur suruh dorong. Iya kan. Treadmill beli berapa? Lima ya? Gak tau dah. Treadmill loh. Masih yang gede ini. Oke. Kita mau keluarin yang mana lagi nih. Oke. Kita keluarin yang tinggi nih kok. Kita keluarin jantan-jantan dulu ya. Iya. Yang paling tinggi. Ada yang mau bola ini. Red Rover nih. Land Rover. Red. Red. Resetan dari Land Rover. Karena warnanya agak merah kok. Makanya dia namanya Red Rover. Makanya gue pikir tadi Red Rover itu. Aduh. Nama itu. Nama apa namanya? Mobil. Iya. Waduh. Waduh. Ini berapa tahun tadi? Ini tiga tahun kok. Ini. Nah cuman ini karakternya beda lagi. Ini anjingnya tinggi kok. Iya anjingnya tinggi banget. Tinggi. Makanya ini pepek banget nih emang. Mukanya ya. Tapi mukanya cakep ya. Iya mukanya cakep. Memang pesek ini. Iya. Gede ya. Nah cuman emang gen anjing ini walaupun dia tinggi wala apa. Otot tetap keliatan kok. Iya. Itu perutnya tuh rame. Ini lebih kelihatan iga. Tapi segini masih belum. Kita gak bisa bilang ini kurus ya. Ini nih. Ini masih daging. Umur berapa tadi? Tiga tahun. Tiga tahun ya. Ini lebih tua dari yang tadi ya. Lebih tua dari yang tadi. Kenapa warnanya merah semua? Jadi kita emang lebih suka warna klasik kok. Kalau untuk burbul ini kan warna klasiknya seperti ini nih. Karakternya. Warna klasiknya aslinya. Iya. Aslinya klasiknya seperti ini. Tapi kan kita juga udah ada stock rojo yang warna itu kan eksotik kan. Rojo eksotik ya? Exotik masuknya. Red nose. Exotic color. Nah kalau ini. Kalau masih banyak orang begini kita belum terlalu berani lepas tali nih kok. Iya lah. Kalau rojo kita udah berani lepas tali. Malah mau kenal ya? Iya. Kayaknya masih adaptasi. Tapi tetep aja friendly. Friendly friendly. Nah cuman kan pecicilannya kita gak tau seperti apa. Lihat bayarin kok kalau masuk gang. Ketemu bayuan sama dia. Papas-papasan tetap-tap. Tidak gimana. Lari orang lain ya. Pati bocon terpandang bolanya. Ini masih ada pengen bola. Handlernya udah ngap nih. Udah baru payang tiga ekor anjing. Itu tenagunya gede banget itu. Kenceng ya? Ya semua ototnya sepiranya jadi semua ya? Iya. Kayak anjing tarung ini. Kayak pitbull tarung. Iya. Karena dia emang gen-gen dasarnya. Nanti itu kok. Kalau untuk yang jantan. Lihat. Lihat kok. Lu kuat gak tariknya kalau hadap-hadapin? Jangan, jangan, jangan. Jangan. Jangan apa, takut talinya. Iya. Masih putusnya mas. Talinya gak apa-apa putus. Kecuali pakai e-collar masih gak apa-apa. Kalau berani kalau mau pakai e-collar. Jadi pas dia mau deket, langsung pencet. Tuh liat ototnya. Budi. Kering. Udah pecah. Dia pengen nyamperin terus. Ya otot bahunya itu tuh. Lihat tuh. Ya karena biasa lihat kulit hitam. Ini orang putih-putih amat di sini. Wah, rasis. Gak rasis dong. Emang bener kan. Emang yang pelihara dia kan kulitnya hitam. Handler di sana kan kulitnya hitam. Afrika Selatan? Iya. Jadi dia masih suka bola. Oke, mau keluarin yang mana lagi? Oke. Ini jantan kita tiga kok. Sekarang sisanya tinggal betina kok. Empat betina? Empat betina. Tujuh ekor, empat betina, tiga jantan. Tiga jantan. Nah ini Tessa. Umur dua tahun. Ini umur dua tahun. Masih gadis? Masih gadis. Kalau anjing masjid itu masih gadis juga pentilnya. Gede ya? Gede-gede. Ini lagi loop ya? Belum sih kok. Kok gede itu? Info dari sana? Hah? Iya, iya. Kalau betina barengin gak apa-apa. Iya, si kari-kari. Lagi loop ini. Hah? Lagi loop. Enggak sih gak ada info dari sana sih kok. Enggak, lo liat aja. Masa segede gitu gak loop? Montok kali kok. Emang sisanya bocsar gitu. Iya. Hah? Ini kalau dimainkan sama jantan. Hati-hati nyantan. Enggak, orang reaksinya enggak. Ini warna apa bilangnya? Font. Ini font. Font ya bukan red. Tapi kita ada yang lebih font lagi nanti kok. Si Al-Syadai. Ada ya? Iya. Ini agak-agak keker ya? Iya, keker. Betinanya agak keker. Tuh, liat otot pahanya liat nih. Iya. Tuh, liat tuh. Ini otot bahunya tuh. Ini otot pahanya liat. Nah, kalau betina karakter dari burbul manja kok. Oh, kalau betina lebih manja? Manja. Ini berapa nih? Oh, os, os, os. Ini masih muda kok. Ini baru 10 bulan. Oh. Galak juga ini ya? Galak ini. Masa betina sama betina kalau jantung. Masa betina sama betina galak ya? Kalau main bareng. Cuma karena dia tua kali, enggak mau digangguin kali. Ini gue sih curiga ini loop ini. Iya. Iya, karena itu liat perbedaannya. Ini montok banget. Apa udah selesai, apa baru mau mulai ini? Dari sana sih enggak ada info ya? Iya. Itu udah turun begitu. Maksudnya kan ciut ke dalam. Ini warna hitam. Hitam? Dada putih. Kalau lu mungkin, kalau udah loop sih, orang jantung nggak ini? Nggak, nggak ini ya? Belum kali. Baru mau mulai kan? Iya, baru kali. Mungkin baru. Ini betina dua ekor. Ini belum jadi badannya. Masih papi banget. Belum. Masih 10 bulan kok. Masih pecicilan. Tapi ini size segini aja udah oke kok. Size udah oke ya betina segini. Udah oke segini kok. Lihat porsinya kok. Beda jauh ya sama jantan ya? Jauh. Jantan bisa dua kali lipat ya? Iya. Ini kan kelihatan masih pecicilan. Iya. Tapi tongkrongannya ini mantep. Ya warna hitam lebih galak kesana. Kayak Rottweiler. Ini juga, ini kayak bull mastiff ini. Size-nya kayak bull mastiff. Kalau ini kan ke ibu-ibuannya dapet. Ke ibu-ibuan. Buset, ibu keker ini. Mama keker. Belum mama ya, dia masih gadis. Ini masih gadis ini. Hah? Kari. Lihat ototnya tuh. Ini kari. Wih, gila ototnya tebal banget. Kari. Kenapa nggak kasih nama Blackie ya? Ya kan itu. Blackie. Kalau kecil mah masih suka bola ya? Kalau betina kurang ya kok ya? Apanya? Kalau dari karakternya, untuk main bola itu kurang dia. Masa ya? Iya. Kalau yang kecil masih maut ya? Iya karena masih kanak-kanakan. Anak-kanak ya. Ini masih SMP. Masih adaptasi dia ini. Ini yang udah mateng ini. Paling tua ini Indukan? Iya, paling tua ini. Kalau kita mau keluarin lagi ya? Iya, satu lagi. Coba Briana. Satu-dua. Satu lagi. Eh, dua lagi ya? Dua. Dapatkan kebutuhan untuk anak bulu kesayangan Anda hanya di Hyped Pet Shop Kelapa Gading. Ini found juga, lebih found lagi ini? Ini lebih found lagi. Umur? Ini umur satu tahun lapan bulan? Belum itu ya? Iya. Masih adaptasi ini. Masih baru pindah sih. Nah ini warna red. Ini warna klasik. Klasik juga. Iya nih? Mentornya, itu umur berapa itu? Ini umur kurang lebih sama kok. Oh, hampir sama. Di bawah dua tahun. Di bawah ini, itu yang black di... Di sel. Di sel, gini ini. Takut ya? Oh, dulu. Sekarang udah enggak kan? Sekarang udah enggak terlalu lah. Iya. Ih, bagian ini gede. Ini belum setahun ya? Ini lebih kok setahun lapan bulan. Iya, ini agak-agak ini jalannya. Tapi ini ototnya kenceng banget. Iya. Lebih berotot ini apa lebih kering? Ini juga berotot, tapi ini lebih basah. Ini dipersiapkan untuk jadi emak-emak kok. Oh, oke. Ini bodi emak-emak. Iya, bodi emak-emak. Bukan. Oh, ini lebih keker. Lihat punggungnya. Dia punya punggungnya. Ototnya kenceng banget. Pecah ya? Pecah? Iya. Jadi ini rekor ya? 7 ekor import langsung dari Afrika ya? 7 ekor kok. Enggak tahu rekor apa enggak sih kok. Rekor lah sekarang masih. Rekor ya? Dari Afrika loh. Kalau dikupir serem gak ya? Tapi enggak ada yang, saya lihat sih enggak ada ya yang burbul dikupir. Enggak ada, betul. Kayak aneh poso namanya. Ah, iya. Tapi agak aneh kayaknya ya. Enggak lo ngeliat dikupir ya. Enggak kayak burbul jadinya. Nah, mesti kupir abis. Kalau kupirnya kan dia patah banget ke sini nih. Iya, lancim. Kayaknya kelihatan serem banget. Fokusnya yang mana sama yang ini? Saya pilih ini. Lu pilih itu ya? Kalau gen udah pasti itu kok. Kalau gen udah pasti itu. Bloodline-nya lebih bagus ya? Iya. Bloodline-nya itu. Ini satu canal sama Sion. Satu canal sama Sion. Gila, jadi ongkos kirim aja setengah miliar ini. Gila. Bukan bikin rumah lagi. Itu baru ongkos kirimnya. Iya. Ongkos kirimnya anjingnya. Berapa manjingnya. Nggak manjingnya. Hah? Apalagi bagus itu ya? Bukus yang coklat ya? Ini masih muda juga. Tapi ini nggak tahu ya. Kulit kepalanya itu kan lebih kerut-kerut kok. Lebih belambir ya? Ah, iya. Kedepannya mungkin bisa lebih gede kali kepala ya. Biasanya kan kalau kulit begitu kan dia kan ini kan? Nggak sih. Ini selalu udah 2 tahun ya. Ini dia memang karakter mukanya memang lebih basah. Emang begitu ya? Iya. Beda sama itu lebih clean. Ini lebih clean. Ini kepala lebih gede jauh ya? Gede, iya ini gede. Poncongnya lebih papak. Itu lebih mancung. Ini kayak gridden ini. Ini bukan gridden. Apa itu? Apa? Yang yang... Oh, nggak tahu lah. Lambrador? 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 Wah, nggak... 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 Apa, bibirnya nggak turun gitu ya? Lebih putih ya? Nggak... Modelnya. Ini kan ada black mass-nya kan kayak... Gridden kan ada mastiff-nya juga. Wah, ini keker banget ya. Nah, kalau ini lo bukannya ngangkat. Iya. Yang tadi dong? Iya, ini mah bukannya ngangkat. Yang tadi dong. Yang tadi coba. Yang tadi mah nggak keangkat ya? Ini paling... Berapa di lo? 40, 30, kan? Ah, lebih. Lebih ini. 45 lah. Pasal itu? Nggak kuat lo. Awas lo. Sangat pinggang lo. Cara penjepit lo. Yang itu kalau mau sekalian. Yang tadi. Kalau jantan, rasanya sih susah ngangkat ya. Ini lebih berat. Ini berapa? Lebih berat mana? Ini 50-an lah. Berat ini ya? Kelihatan ya? Iya, 50 kilo. Nggak kuat ya. Begalah, segede gitu. Kayak di babat golok ini, Mali. Bobat golok. Hah? Oh, kayak babat goloknya tuh. Warnanya? Oh, bekas codet. Mungkin berantem kali. Iya, berantem. Atau kebeset sesuatu ya? Kena kawat. Iya, di kandang. Kalau di sana kandangnya cuma kawat listrik kok. Kawat listrik? Iya. Buset. Saya juga baru tahu kok. Iya. Dia cuma kandangnya itu sekatnya kawat listrik. Jadi mungkin ini kayak kena-kena listrik. Oh. Kayak golok. Kayak singa ya? Bekas peras singa kali itu orang. Ini yang tadi nih. Nah, menurut kok, Bobi, gimana kok? The best dari tujuh yang kita masukin, yang mana? Yang jantan mah, yang... Kalau gue sih seneng yang tinggi tuh ya. Retrover? Iya, tapi ini juga seneng ini. Sini nih. Sion. Iya. Karena dia udah lebih mature. Iya. Sion. Gue kepala-nya ya kok ya. Sion. 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 Ini yang the best ya? Iya. Ini selalu udah major. Ini udah pecah banget palanya. Mesti dikasih tulang terus kali ya, biar palanya cepet gede ya? Palanya cepet gede. Ini udah cukup gede, Bob. Enggak, yang lain tuh yang remaja. Iya kan? Udah kan udah tujuh? Udah tujuh? Udah tujuh? Rojo mana Rojo? Nah, coba bandingin Rojo sama Sion sekarang. Ini gak pegang? Dua. Hah? Kalau Rojo dia masih bisa handler, takutnya si Sion-nya. Rojo. Rojo. Iya, mesti bikinin duster-nya. Duster dia. Tapi gede ini. Iya. Berapa tahun ini? Ini tiga tahun. Enggak sih ini yang betina ini? Sakira. Tiga tahun. Oh, ini Rojo warnanya beda, Coko. Beda, ini Coko. Exotic color. Red nose. Ini mau kesitu kali, coba yuk. Ajak main. Gila. Nah, Rojo ini badannya gede tapi basah. Iya, betul. Apa dikasih makannya atau memang karakternya begini? Makannya juga kok. Makannya agak over kemarin. Ini basah ototnya gak gitu kelihatan ya. Waduh. Dia pengen memboleh itu, gak kelihatan bola. Oh, dia liat bola. Nah, dia kalau liat bola begitu kok. Bukan liat pejantan lain. Enggak. Ini gila bola kalau ini. Senang banget membolehnya. Iya. Lepas. Lepas, siut. Kalau ini lepas aman. Pecah aja langsung sama dia bola. Waduh. Abis sama dia, semua bola kok. Ini si Rojo mah serem ya. Tuh, liat tuh. Lehernya ya. Iya. Tetap badannya gede. Ini si Praja. Waduh. 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 Kalau ini liat bola udah... Iya. Kok beda ya karakter. Apa itu masih stres kali dia? Merehok ya kalau liat bola. wih deh liat masih keren lah ini rojo emang gak malu-maluin berada di Thailand iya gak kalah ganteng kok rojo ya dapatkan kebutuhan anambul kesayangan anda hanya di Pet Station BSD City karismanya emang menangin rojo daripada Sion bang tapi ini boleh dibikin lebih kering badannya lebih lint saya belom tau loh saya beli rojo sih daripada Sion belum tau udah pecah nanti kalau kondisi Sion udah stabil lagi kita gak tau nanti kita update terus kondisi Sion semoga dia bisa belum belum pecah itu balonnya masih masih itu ya enggak tapi kita persiapkan untuk dia punya keturunan yang baik asli dari Indonesia dia gak 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 melihat jantan lain ya kayak apa ya kok kayak masih kekanak-kanakan juga kok ini udah udah manggilin tuh sih itu iya karena kalau ini main aja udah hobinya belum ya masih main aja kalau bola ngeliat bola udah gila bola dah nah dan bulunya kok sekarang lihat lebih tebal kok dibanding kobobisan coba lihat vlog-vlog pertama dah ini udah bagus ya lebih tebal ya iya matanya sampai merah kuning matanya liat bola sampai kayak begitu kok uduh matanya uduh nafsenya uduh nafsenya uduh kayak mau terekam abal ya tuh awas lu jari lu tapi dia gak akan gigit kok dia gak takut kegigit kita pernah betot-betotan sama dia tapi begitu bola diambil tangan masuk dia gak gak cengkram gak cengkram tau ini kulit orang iya lagi hoki kali lo orang lagi hoki kali sering kok sering kalau rojo sering begini kan awal-awal kan kita pengen tau kekuatan dia kan bisa ngeri kegigit gua mah aduh pake samsak ya samsak ya iya iya pake samsak iya pake samsak ini mesti beli yang gede loh ini kayak begini nih kok loh kayak begini nih kita perebutan bola sama dia dia mau narik tapi kalau dia udah dapet nih udah kayak begini udah biasa aja gitu dia sukanya betot-betotan doang iya tuh hancur udah bola bentaran doang 5 bola hancur sama dia doang nah dia orang seneng sama si rojo karena bisa diajak main oh tapi itu kan baru dateng iya makanya kan saya bilang belum tau nantinya belum tau tuh selain si rojo begini yang lain begini yang dari Thailand hmm belum karena kan kemarin yang dari Thailand kan jantan dua satunya kan si diesel kurang aktif oh oke gak bisa gigit kalau kegedean sama hitungan waktu aja udah pecahnya sama dia kalau gede ntar copot rahangnya tuh tuh kalau kayak gini ngotot tuh iya tapi kalau dia udah dapet kok gak terlalu ngotot hati-hati loh gini bisa bikin undershot loh giginya loh tertarik rahangnya iya wah hancur lah boleh hancur udah bentaran lah bola sama dia berat berapa kilo ini kalau si rojo 80 sekian lah kok sekarang kok belum update lagi kok iya nah bedanya yang tadi ini kan lebih basah makanya lebih berat ya iya kalau yang ono kan tadi lebih berotot ini kira-kira mau punya anak kan kapan setelah ini ada yang ngelup kita langsung produksi kok iya jadi ini kan tinggal nunggu nih Casey Kelly si Sakira kan kemarin udah udah skip sekali jadi begitu dia ngelup langsung kita tinggal cocokin harga kira-kira di berapa nih harga mungkin kita masih tergantung ya kalau ya tergantung jadi tergantung indukannya yang mana nah kalau indukannya indukan spesial kayak gini pasti harganya beda kalau misalnya dari indukan-indukan yang biasa-biasa normal itu di red 50-an lah 50 juta ya tapi gak sampai 3 digit kalau spesial color mungkin kok yang kayak begini ya iya ini kan red nose spesial color jadi buat ancang-ancang nih biar pada nabung dulu main bitcoin dulu atau bitcoin oke ya tapi jangan main judi online itu jangan-jangan judul 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 ya bilangnya apa ya judul itu ya apa itu yang pada main itu apa ya slot 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 oh lu pernah main slot lu ya lu kok tau lu kok tau lu main slot ya jangan main slot nanti duitnya abis gak jadi beli anjing ini ketangkep gue ini ketangkep gue main bitcoin aja enggak lagi viral gila ya tapi emang liat di kamera sama liat asli beda kok kemarin waktu kita dia orang mau kirim kita dikirimin video biasa aja gitu kita sampe berpikir aduh salah beli nih oh begitu liat asli begitu liat asli wui si ini kayak gini baru keliatan gede nih iya makanya kadang kamera angle nya iya angle nya padahal asli nya gede banget ini sebelah-sebelah nanti kalau banyak anak kan ini bakal dibuka jadi ini ya tempat wisata tempat bermain burbul pak burbul pak jadi kalau mau main sama burbul bisa main kesini ya iya kalau dia loop nya berbarengan jadi taman bermain tapi kemungkinan besar akan loop nya bareng kok jangan kawin semua dulu iya yang muda-muda jangan dulu yang dua tahun oh iya yang baru datang sih kita akan skip iya dia lupa dia gak pake tali deh kalau ini dia udah percaya kok bisa handler dia bisa handler panji petualang kalau sion dia gak berani masih berani gak sion begini lepas tali panji petualang belum datang sini panji petualang belum datang panji belum nanti mungkin next kok nanti Audrey juga bakal sil juga ya iya Audrey sih udah janji kalau dia kalau udah janji kita lihat aja jangan lupa ya Audrey ya udah janji ya gede banget nih saya lagi ngebayangin kok pengen sekali-sekali nanti car free day saya bawa dua tank-tank bayangin apa tuh tunggu itu impian lu bawa dua yang ada lu keseran tapi sebenernya ya kalau karakter udah kayak rojo kayak gini kok aman kok iya iya kalau begini coba lu bawa yang itu coba kalau yang itu makanya belum tahu apalagi di car free day lu banyak anjing lain dia pasti itu ngeri tapi gak terlalu kan kemarin di nusatik kita bawa kok oh iya ini nusatik bawa nusatik bawa dia gak terlalu aktif aman ya iya kalau dia selama dia gak di isengin si rojo aman rojo udah tahu ya namanya jadi karakter orang yang seperti apa yang bisa piar anjing ini sebenernya kalau saya bilang sih kok ya semua pecinta anjing bisa kok bisa ya karena ini emang friendly anjingnya lalu gak terlalu perlu AC ya enggak lu piar di luar aja aman ya aman ini kan di luar cuma kipas doang kipas juga kita buat jaga kalau siang tengah hari panas banget biar sirkulasi udara doang iya karena kan emang dari aslinya kan Afrika kan juga cuaca mirip-mirip sini lah mungkin lebih panas sana mungkin puluh pendek lagi iya makanya orang-orangnya pada pada apa pada apa hitam 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 ya jadi kalian yang pikir kalian kulitnya sudah hitam masih yang lebih hitam ya nanti berikutnya kita tunggu kalau lagi punya anak ini nanti kawinnya suntik apa kawin alami ya nah nanti kita lagi mau rencana dua metode sih kok kita mix lah iya karena kemarin kan kita ada pengalaman kawin suntik rasanya kayak kurang berasa gitu kalau kawin suntik tapi jadi gak? kemarin kita ada Pepsi yang Ken Corso kita kawin suntik tapi belum ada tanda-tanda sih baru 3 mingguan baru 3 minggu iya ya kalau jadi mah gak apa-apa ya nah tapi kita maksudnya belum apa kayak gak berasa gitu loh kayak kawin suntik jadi kayak kita mau nanti mau coba normal mau coba normal nih ini lagi stop dulu ya kemarin anakannya udah itu ya ini anakannya udah ini anakannya udah tapi kemarin udah skip sekali dia udah ngelup sekali udah skip ini mau kawin nama yang ujung tuh ini sama rojo sama rojo dia mau kawin karena warnanya coko juga ya karena sama satu warna red nose coko biar keluar coko-coko ya biar keluar coko juga ini buat temen-temen dari sekarang nabung kalo kepengen nanti bisa langsung kontak whatsappnya koko aming iya kalau yang kelly kita sama si sion kelly sama si sion oke sampai ketemu di vlog berikutnya bersama koko aming thank you dan jahin dok lopan lopan selamat menikmati dan jahin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan jahin dan jahin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan jahin 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 i got fax over fax over trax disin mass spittin slow spittin fast i could roast i could gas think i'm ok at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness of reflection of the emptiness hilarious you think your worth my time your delirious mysterious because you are behind a fake exterior interior you know i'll always be a bit superior get off of me this ain't no humble brag i want you to hear words you can say them back i want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got it was built to last Now that I've been put through I've never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some honestness I'm not here to save the day, lots for you to take away I could play a million mind games but instead I say Something not illogical, something that is typical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages I'll be great with you